Akhir mata dalam laporan kinerja Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat. Penonton West Jawa Festival 2023 sempat ning dan termenung saat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan sambutan. Sambutan Ridwan Kamil diawali dengan penayangan video perjalanannya selama menjabat sebagai Gubernur. Mulai dari ketika dirinya dilantik Presiden Joko Widodo pada 2018 hingga saat pamit dalam upacara HUD ke-78 RI ditayangkan. Di hadapan penonton dan tamu undangan, Kang Emil mengungkapkan jika dulu saat baru dilantik sebagai Gubernur Jabar, dirinya pernah menyampaikan rencana pembangunan. Dalam minggu 3 September atau 2 hari jelang purna tugas, dirinya melaporkan hasil dari rencana tersebut. Karena dulu saya datang menyampaikan rencana-rencana pembangunan. Sekarang saya datang untuk melaporkan kepada Anda semua apa-apa yang sudah dicapai selama 5 tahun pembangunan. Kang Emil kemudian menyampaikan capaian kinerja selama 5 tahun menjabat Gubernur Jabar. Dia mengatakan sudah menyusuri hampir seluruh jalanan di Jabar untuk melihat kondisi langsung warga. Gerakan yang dilakukan Kang Emil di awal masa kepemimpinannya adalah membuat program Satu Desa Satu Hafiz, Satu Desa yang telah menghasilkan 5.213 penghafal Al-Quran di seluruh desa di Jabar. Oleh karena itu, di Jawa Barat kita galakkan yang namanya pembangunan keumatan. Dalam 5 tahun saya laporkan. Di 2018 saya diingatkan oleh Ibu Nda Sayamaci agar membangun konsep yang namanya bahwa setiap desa harus punya penghafal Quran 30 Jus. Di 2023 ini saya laporkan 5.300 desa 100 persen sekarang semua sudah punya penghafal Quran 30 Jus melalui program yang namanya Sat Desa. Selanjutnya, program One Pesantren One Produk OP-OP. Dipamerkan Kang Emil, menurut dia sudah ada 5.018 pesantren di Jabar yang memiliki bisnis luar biasa lewat program tersebut. Berikut ada program pengentasan kemiskinan yang di Kredit Mesra. Sebagian dari kita punya permasalahan keuangan, betul? Karena kami tahu pemerintah Provinsi Jawa Barat melahirkan Kredit Mesra tanpa bunga, tanpa agunan, sudah ribuan warga Jawa Barat sekarang terbebas dari pinjol, terbebas dari rentenir asal mengajukan kreditnya berlima atau bersepuluh. Alhamdulillah, inilah cara pengentasan kemiskinan di Jawa Barat. Dan hasilnya, walaupun penduduk Jawa Barat 50 juta, tingkat kemiskinannya adalah terendah di Pulau Jawa. Alhamdulillah. Lebih lanjut, Kang Emil mengatakan telah dibangun berbagai infrastruktur dan ruang publik yang dapat meningkatkan indeks kebahagiaan warga. Ada 30 alun-alun da Masjid Al-Jabbar yang kini berdiri kokoh, bahkan Masjid Al-Jabbar kini masuk kategori Masjid Terindah di Dunia. Dan Alhamdulillah, surat masuk dari Arab Saudi bulan lalu yang isinya adalah menominasikan Masjid Raya Al-Jabbar sebagai Masjid Terindah di Dunia tahun 2023. Mohon doanya, mudah-mudahan karya anak bangsa, karya imajinasi kita semua bisa membanggakan menjadi yang terbaik di dunia. Jawa Barat menurutnya juga menjadi juara nasional dalam hal investasi. Selama 5 tahun, dia mengungkapkan ada 800 riliun nilai investasi yang masuk di Jabar dengan menghasilkan 1 juta lapangan kerja. Pengentasan desa miskin juga dilakukan, Kang Emil. Pada tahun 2022, tidak ada lagi desa miskin di Jabar. Hal itu terwujud lewat sejumlah program yang diantaranya ialah gerbang desa dan desa digital. Di desa sudah lahir 2.400 CEO BUMDES dengan program BUMDES juara. Kami sudah mewisuda 5.300 petani milenial, anak-anak kota yang kembali ke desa, menggunakan digital untuk produksi pangan pertanian, jualannya via online dan lain sebagainya. Dengan semangat pasca COVID di era digital, Anda bisa tinggal di mana saja dengan rejeki Jakarta. Maka semangatnya adalah tinggal di desa, rejeki kota, bisnismen dunia. Tercatat hingga hari ini ada 555 penghargaan dalam kurun waktu 5 tahun yang menandakan kesuksesan Ridwan Kamil dan wakilnya UU Ruzhanul Ulum dalam memimpin Jawa Barat. Harus saat mengingat Ariel, selain capaian prestasi, Kang Emil juga menceritakan beratnya menjadi gubernur Jabar. Pandemi COVID-19 jadi tantangan pertama yang harus dilalui. Namun dengan semangat gotong royong, Jabar menurut dia mampu menjadi provinsi terbaik penanganan COVID-19. Saya memimpin Jawa Barat saat COVID datang. 15 ribu rakyat Jawa Barat meninggal dunia. Ada uak saya, ada guru saya, ada tetangga saya, ada teman kamu semua, semua berpulang dalam COVID-19. Tapi dengan semangat kolaborasi, dengan semangat gotong royong, dengan semangat doa-doa, akhirnya Jawa Barat bisa melalui COVID-19 dengan baik. Dan Jawa Barat diberi penghargaan sebagai salah satu provinsi terbaik penanganan COVID-19 oleh UNDP selama COVID-19 kemarin. Alhamdulillah. Momon paling haru dari pidato sambutan Kang Emil pun terjadi. Itu setelah dia menyebut ujian terberatnya semasa hidup adalah ketika kehilangan putra sulungnya, Emreel Kam Mumtaz atau Ariel, pada pertengahan 2022 lalu. Pada momen itu, dia bahkan sempat meneteskan air mata dan diam tanpa kata. Penonton yang ikut terharu berusaha menguatkan Kang Emil. 5 tahun saya lalui dengan semangat, dengan tekan kuat, walaupun COVID-19 mengandang, walaupun Ariel sudah tidak ada, provinsi ini adalah provinsi terbaik di Indonesia. Salam Perpisahan. Kang Emil kemudian berpamitan kepada warga Jabar, sebab hanya dalam hitungan hari, masa jabatan dan sebaik gubernur berakhir. Dia kemudian mengibaratkan apa yang telah dilakukan selama 5 tahun ini baknyalah lilin. Saya yang bernama Jawa Barat, setelah ini saya akan kembali ke rumah menjadi lelaki, pria, ayah biasa, mengurusi Zara dan Arka dan Ibu Cinta, menjadi bapak rumah tangga, kembali seperti Anda, mengurusi sehari-hari. Dan mari kita bersama-sama, kita jaga nyala lilin-lilin. Terima kasih warga Jawa Barat, sudah mempercayakan saya mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup Anda semuanya. Dan kalau Jawa Barat bisa, juga insya Allah Indonesia pasti bisa seperti Jawa Barat. Semua yang baik-baik di Jawa Barat, bisa kita perluas ke seluruh Indonesia dengan semangat kebersamaan kita. Sekali lagi terima kasih, Atur Nuhon warga Jawa Barat. Saya mohon maaf lahir batin, mohon dibungkakan pintu, maaf. Seorang pemimpin pun pasti banyak hilafnya. Saya bukan manusia yang sempurna. Dari komen-komen di media sosial saya paham, tidak semua tentunya bisa sukses. Bapak-Ibu semuanya, adik-adik semuanya, sekali lagi itu. Dan mohon doanya, setelah ini saya belum tahu takdirnya kemana. Apapun takdir kepada kami, yang penting kita saling mendoakan. Setuju, saya tidak akan berubah. Tetap menjadi manusia. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih telah menonton!